Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Tetua Tian Xing dan banyak tetua tercengang saat mendengar kata-kata agresif Fang Qing Su Fang Qing Su berkata bahwa Huatian telah makan luar dalam dan telah menerima rasa hormat dari Yuhu Amen Itu tidak adil bagi semua murid sejati dan itu masih fakta Setidaknya Fang Han berada di tanah terberkati Linglong dan Yang Mulia Abadi Linglong benar-benar merayu dia untuk menjadi wakil kepala Tetapi itu semua ditolak Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang Semua orang tahu bahwa jika Fang Han berlindung di tanah terberkati Linglong Sekarang dia takut akan kemajuan besar dalam kultivasinya Dan bukan tidak mungkin untuk berkultivasi dan tumbuh di alam rahasia Metode Yang Mulia Abadi Linglong menakutkan bagi semua orang Bagaimanapun, di Xuan Huang, dia adalah orang pertama di dunia Dia bahkan bisa membalikkan hidup dan mati Sebenarnya, pernikahan antara Hua Tiandu dan Yan Sui Yi juga telah disetujui oleh Mahaguru Yan Sui Yi adalah reinkarnasi dari Dewa Air Yuan Ling Jika tertangkap, itu akan sangat berguna untuk proyek besar Yuhu Amen saya di masa depan Oleh karena itu, kita harus menarik Penatua Tian Xing berkata, kalian adalah murid klan Yuhua, kalian masing-masing sangat berguna bagi Sekte Fang Han, aku mungkin juga berbicara denganmu Sekte itu menganggap sama pentingnya bagimu dan Hua Tian Bahkan Saudara Guru, aku lebih menyukaimu daripada melihat Song Hua Tian Tapi itu tidak baik untukmu, tetapi itu mengujimu Jika kamu bisa lulus ujian, cepat atau lambat kamu akan menjadi master tertinggi sekolah Yuhua Kata Tetua Tian Xing, saya biasa membuat kontribusi untuk Sekte Yuhua Di masa depan, saya akan memberikan kontribusi kepada Yuhu Amen Hua Tian telah berkultifasi ke alam rahasia umur panjang dan menjadi raksasa abadi Itu harus dihargai Saya tidak memomentari ini Kata Fang Han melambaikan tangannya Dengan kata-kata ini, banyak tetua yang hadir menganggup diam-diam Fang Han, alam rahasia umur panjang dan alam rahasia kekuatan ilahi adalah batas air Dan perbedaannya terlalu besar Meskipun kamu memiliki banyak artefak dao di tubuhmu yang dapat membunuh raksasa abadi Statusmu masih belum sebanding dengan raksasa abadi Tetapi selama Anda berkultifasi ke alam rahasia umur panjang Status itu di Sekte Yuhua saya, pasti tidak ada duanya Saya akan melakukan yang terbaik untuk melaporkan kata-kata Anda kepada Guru Besar Penatua Tian Xing berdiri dan terbang keluar dari puncak reinkarnasi Banyak penatua hebat juga pergi satu demi satu Oke, saudara dan saudari, jamuan perayaan hari ini akan berhenti di sini Kembali dan berlatih dengan baik Saya juga akan mundur sementara untuk memurnikan esensi Jiwaru Yizi dan sisa-sisa peta sungai kuning Jiuku Setelah pemurnian, saya pikir basis kultifasi bisa melangkah lebih jauh Selama saya berkultifasi kerana rahasia umur panjang Hua Tian pasti akan mati di tangan saya Ketika saatnya tiba, Hai Yan He Xing, Yuhua Men saya pasti bisa menyanyi dan menari Kata Fang Han Melambai, saudara-saudara menikmati berkah abadi selamanya Umur panjang dan Tian Qi, pasti akan bisa menjadi raksasa abadi Menyatukan Sekte Yuhua, dan membawa kita menjadi Sekte Abadi nomor satu di dunia besar Suanhuang Kata semua murid berdiri dan berkata serempak Suaranya rapi, seolah sudah dilatih ribuan kali Di antara mereka, praktisi dengan kekuatan supernatural di lima surga dan alam manusia Dan kekuatan supernatural di enam kali lipat kembali ke alam pertama Semuanya saling menghormati dan menghormati, dan memeluk rat paha Fang Han Keagungan Fang Han, seperti yang, putaran yang yang terik Menggantung tinggi di langit, mengepul seperti api Setelah semua murid yang hadir menjadi bersih, Fang Qing Su menghela nafas Ya, ya, sekarang situasi umum telah berkumpul Sepertinya Anda membunuh Ruizzi di depan umum Efek sensasional ini telah menembus ke dalam hati setiap murid, jika tidak Jika Anda tidak bunuh Ruizzi, semua murid dan tetua Yuhu Amen akan berlindung di Huatian Ya, Huatian benar-benar telah berkultifasi menjadi raksasa abadi Dan aku tidak tahu bagaimana dia menerobos Tapi untungnya, ujungnya benar-benar tertutup olehmu Jika tidak, konsekuensinya kali ini tidak terbayangkan Kata Jialan memikirkannya, sedikit takut Raksasa abadi, cahaya yang bersinar Huatian telah bertahan dalam kekuatan supernatural selama ratusan tahun Banyak orang telah menunggunya untuk menerobos Selama dia menerobos, dia bisa langsung berpesta di dunia Menerbitkan postingan pahlawan, dan mengkhawatirkan dunia Biksu abadi, dengan nada agung, bisa menekan nafas Fang Han Tapi kali ini Fang Han juga memainkan peran besar Membunuh Ruizhi secara langsung dalam tampilan penuh Sekarang Huatian tidak memiliki wajah lagi Berpesta dengan dunia Dan murid-murid Yuhu Amen tidak menganggap promosinya menjadi raksasa abadi sebagai masalah Di mata mereka, Fang Han hampir menjadi langit dao Membunuh raksasa abadi itu terlalu mengejutkan Jangan banyak bicara, hari ini kita disini, dan kita semua mengikuti inti Fang Han Huatian telah dipromosikan menjadi raksasa abadi, dan ancaman bagiku semakin besar Jika dia menjadi abadi, itu akan sangat disayangkan Ini aku, ayo berlatih bersama kali ini Saudari senior King Su, kali ini aku mendapatkan delapan yang Yuan Shen murni dari Ruizhi Daging dan darahnya, dan sembilan teknik asal mula yang hebat Ini cukup untuk meningkatkan kultivasi, naikkan tingkat lagi Kata Fang Han melambaikan pedang guntur kekacauan besar dan bergegas keluar Dan Fang King Su melambaikan telapak tangannya berulang kali Dan jimat listrik yang tidak bisa dihancurkan pada pedang guntur kekacauan besar juga keluar Berubah menjadi dunia guntur, dari mana ia memuntahkan delapan yang Yuan Shen murni Sembilan manik-manik cemerlang, dan satu kelompok besar berwarna-warni Esensi yang tersisa, dan ada gambar yang terpotong menjadi dua Uing-puing peta sungai kuning Jiuku Sembilan kurva sungai kuning, alat tau kelas menengah Semangat instrumen itu dihancurkan oleh pedang guntur kekacauan besar Dan benar-benar dihilangkan Tetapi bahan dan energi spiritual yang tersisa masih merupakan hal yang sangat berguna Terutama intinya, dari pertemuan sembilan sungai Fena Nagaki, nyala api yang ganas Kekuatan tak terbatas, setelah terungkap, dapat menenggelamkan suatu negara Kakak senior Kingsu, kamu ambil dua fenomena langit dan bumi yang yang murni Nagayan, kamu memiliki satu Saudari Jialan, kamu memiliki satu Bayi Nebula, Raja Heiyu, kalian berdua memiliki satu bersama Dan Mutao, kamu memiliki satu Aku sendiri menyempurnakan dua Kata Fanghan mengambil delapan gambar dharma langit dan bumi yang murni Dengan satu jari, bentuk manusia besar yang diringkas oleh delapan energi yang murni Dan jatuh ke tangan orang-orang ini, sangat terkonsentrasi Awalnya, fisioknomi delapan besar yang murni surga dan bumi terlihat seperti angan-angan Tapi sekarang, itu telah benar-benar berubah Dan wajahnya mulai menjadi ketiadaan Ini jelas merupakan ide ilahi dari Ruizi yang terkandum dalam yang Kimurni telah sepenuhnya menghilang Sekarang vitalitas yang murni ini dapat langsung diserap Sembilan manik-manik dari teknik asal mula yang hebat Setelah saya menyerapnya, teknik asal mula yang hebat dapat diselesaikan Dua elemen sihir langit dan bumi murni yang pasti akan meningkatkan kekuatan elemen sihir langit dan bumi saya Dan menerobos ke alam mengubah nasib dalam satu gerakan Kata Fanghan sekarang bersemangat untuk berkultifasi kerana kekuatan supernatural Sepuluh kali lipat dan mengubah nasib melawan langit Sembilan manik-manik yang diubah menjadi teknik asal mula yang hebat Memasuki roh primordial dari seribu tangan dan seribu mata Dan persatuan Buddha dan setan Fanghan Dan langsung bergabung dengan teknik asal mula besar Fanghan Selanjutnya, kesembilan manik-manik ini dimurnikan Sejumlah besar energi primordial memasuki fenomena langit dan bumi Fanghan Setelah transformasi langit dan bumi, itu ditanamkan ke dalam pikiran Fanghan Tentang sembilan lautan pengetahuan besar Sembilan pemahaman besar tentang laut telah berkembang lagi Ekspansi ini berbeda dari masa lalu Sementara sembilan lautan kesadaran meluas Setiap lautan kesadaran benar-benar menghasilkan pusaran air Pusaran air yang gelap Mana terus-menerus diaduk oleh pusaran air Menjadi lebih bergolak, seperti laut seperti penjara Fanghan bahkan merasa bahwa dalam sembilan lautan pengetahuannya Tingkat mana yang dipadatkan dua kali lebih tinggi Setiap helai kristal mana seperti kristal es, tajam, dan tajam Setelah ditempa lagi, hampir mencapai satu level Cahaya terang semacam ini bisa menerangi alam seperti itu Dalam sekejap, di belakang kepalanya, ada cahaya terang Lingkaran demi lingkaran, seolah menembus ke dalam kehampaan Menerangi dunia kehampaan yang tak terbatas Oke, murni yang langit dan bumi, kembali ke tubuhku dan masukkan ke dalam jiwa Dengan gerakan telapak tangan Fanghan Dua sosok dharma surga dan bumi tiba-tiba bergabung menjadi seribu tangan dan ribuan matanya sendiri Sosok dharma kelahiran Buddha dan Iblis Energi tirani macam apa yang terkandung dalam dua gambar langit yang murni ruisi Dibutuhkan raksasa abadi untuk berkultivasi selama ribuan tahun untuk dapat memadat Dan sekarang semuanya telah menembus ke dalam tubuh Fanghan Yang hampir membuatnya memaksakan ratusan ribu kati Itu untuk memberi obat kuat Jika tidak, bagaimana bisa menembus kekuatan gaib 10 kali lipat dan mengubah takdir Setelah menembus kekuatan supernatural ke-10 Dia dapat mengambil buah kehidupan abadi Kemudian menggunakan buah umur panjang untuk mendorong dirinya ke puncak dalam satu gerakan Dan akhirnya meminum pil gerbang mendalam tujuh kehidupan Buka gerbang peridunia, pelajari hukum jalan besar, dan ubah menjadi raksasa abadi Namun, tepat ketika dia menembus dua yang murni yang agung Langit dan bumi, ke dalam satu jiwa, Buddha dan sihir Dia tidak menerobos ke tingkat ke-10 dari kekuatan supernatural Alam perubahan nasib melawan langit Tetapi seribu tangan dan seribu mata Buddha takdir persatuan setan dan dunia telah berubah lagi Awalnya, seribu tangan dan seribu mata benar-benar berubah lagi Dan lebih banyak lengan tumbuh dari dunia kelahiran Seribu tangan lagi tumbuh Apalagi seribu tangan ini lebih padat dari seribu tangan aslinya Setiap tangan memegang teknik segel yang berbeda Menunjukkan berbagai arti Yang lebih kuat lagi adalah ada lebih banyak bola mata jahat di telapak tangan seribu tangan ini Bola mata jahat ini, bersama-sama menembakkan cahaya Benar-benar membangun seluruh aula puncak reinkarnasi menjadi domain sihir ilusi Warnanya abu-abu Dan ada keheningan yang mematikan di mana-mana Semua vitalitas di alam iblis ini Tampaknya menghilang Semua taoisme tampaknya tidak tersedia Dan dalam kehampaan Ratusan juta setan terus-menerus berteriak dan menangis Suara Ini adalah alam iblis kuno Gumam Fang Han, dunia kelahiranmu memiliki 2.000 tangan dan 2.000 mata Dan kamu benar-benar mengembangkan bentuk embryo dari alam iblis kuno Alam iblis kuno, ini adalah alam misteri tertinggi dalam legenda Kamu, bagaimana, apakah kamu mengolahnya? Sepertinya kamu belum mengolah cara sihir apapun Ketika Fang Kingsu melihat dunia kelahiran Fang Han Dia menumbuhkan seribu tangan Seribu mata Terutama seribu mata itu Dan benar-benar menghasilkan alam magis yang dekat dengan dunia Tetapi dunia ini jauh Jauh sekali Adalah ruang spiritual Tetapi keterasingan semacam ini mirip dengan alam iblis abadi tertinggi Dengan cara ajaib Terima kasih telah menonton